Di seorang polisi di kota Malang, rela bekerja sampingan menjadi seorang pemulung. Iya, dan semua itu dilakukannya demi menafkahi keluarganya dengan uang halal, Hanum. Beginilah aktivitas di sebuah rumah kosong di jalan Dr. Wahidin Malang yang menjadi pusat pemilahan sampah. Para pemulung dari stasiun besar kota Malang menyetor sampah ke lokasi ini, sementara beberapa orang sibuk memilah-milah sampah. Siapa sangka salah satu pemulung yang bekerja di tempat ini adalah Bripka Seladi, anggota unit lalu lintas Polres Kota Malang. Seladi dibantu oleh putranya, Dimas Wicaksono. Sepuluh tahun sudah, Seladi menekuni pekerjaan sampingan ini untuk menambah penghasilannya. Dia mendukung karena enggak merugikan pasal siapapun. Parang yang kita sebuang, diambil. Putra keduanya, Dimas Wicaksono mengaku bangga dengan pekerjaan ayahnya sebagai pemulung. Dimas juga bertekad untuk mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang polisi. Kan banyak orang yang berpandangan kalau polisi itu enggak baik. Tapi di sini ayah menunjukkan bahwa polisi itu masih ada, polisi yang benar-benar baik itu masih ada. Kesederhanaan juga tampak saat Bripka Seladi menjalankan tugas sebagai anggota polisi yang sehari-hari mengatur lalu lintas di jalan protokol Kota Malang. Sebuah sepeda ontel menjadi sarana transportasi andalannya selama bertugas sejak 38 tahun lalu. Warga sekitar berharap, kesederhanaan Bripka Seladi bisa menjadi teladan bagi masyarakat dan aparat kepolisian lainnya. Abul Malik, Malang. Bripka Seladi, anggota polisi di Polres Malang Kota layak dijadikan teladan. Demi mendapatkan uang sampingan, ia menyambi pekerjaan menjadi pengumpul sampah. Selain bisa mendapatkan uang halal, pria berusia 57 tahun ini juga membantu dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Benar sekali, Nisa. Bagaimana kira-kira awalnya Bripka Seladi ini menekuni pekerjaan yang dianggap sebagai usaha sampingan ya? Saat ini telah bersama kami, Bripka Seladi di Kota Malang. Pak Seladi, selamat pagi Bapak. Pak, mau tahu dong Pak, ini sebenarnya apa sih, ya, apa yang membuat Bapak akhirnya pertama kali kepikiran Pak untuk menjalani usaha ini Pak? Ya, selamat pagi. Mohon maaf. Jadi, sesuai keinginan saya, karena ini pekerjaan sampingan, ya Alhamdulillah, saya terima kasih sebelumnya kepada Bapak. Sinor saya, pimpinan saya, saya sebagai polisi dituntut dengan kesabaran, tekun, disiplin. Itu waktu saya jalani. Kemudian dengan adanya ini, saya terima kasih pimpinan saya, keseluruhan, sinor saya, memberi kesempatan supaya masyarakat, keseluruhan, biar mengetahui apa sampingan saya. Ya, memang kesampingan saya itu adalah merosok ini atau pemungut sampah ini, itu memang selirik semuanya itu laku. Jadi, saya milih inilah yang kira-kira rejeki yang sudah dibuang, saya ambil kembali. Rejeki yang sudah tidak laku, tapi ternyata bisa diuangkan. Demikian. Nah, Pak, setelah dibolehkan cerita awal mulanya kepada kami, bagaimana sih awal mulanya Bapak menjadi pemulung ini, Pak? Pekerja sampingan sebagai pemulung sampah-sampah ini? Ini, ya, asal mulianya gini, saya dulu tahun sekian itu memang pernah terbelit sama hutang. Sedangkan saya tidak punya kepikiran lain-lain, maaf. Ya, saya terima kasih sekali dengan atas kedidian dari pimpinan saya, komendan saya, keseluruhan. Saya tidak sampai tegoyah dengan adanya terhempit masalah ekonomi. Jadi, saya cari yang lain saja, mungkin di sana kan masih ada sampah-sampah yang berserakan ini, saya kumpulkan untuk membayar cicilan hutang saya, supaya saya tidak punya tanggungan. Jadi, saya kumpulkan sampah itu, sampai sudah kumpul ke seluruhan, baru saya pilah-pilah, kemudian saya lempar ke pengepul itu. Oke, baik Pak Seladi ini berarti pikiran kreatif Pak Seladi muncul seketika gitu ya, ketika apa yang bisa dijalanin Pak. Tapi aku penasaran ya Pak, pernah merasa malu nggak sih Pak untuk menjalani usaha seperti ini Pak? Ya, enggak. Yang jelas semuanya tergantung ya. Kalau saya ini, karena dengan adanya saya sudah terlatih seperti itu, Alhamdulillah rasa malu atau rasa gengsi saya nggak ada. Jadi, memang keadaan saya seperti itu tidak usah malu atau tidak usah gengsi. Penting sesuai anjuran dari pimpinan saya, penting nggak korupsi, nggak merugikan masyarakat orang lain. Alhamdulillah, saya juga terima kasih kepada Bapak kita, pimpinan keseluruhan dari yang mendukung saya, Alhamdulillah. Bapak pimpinan saya, senior saya, keseluruhan saja. Polisi, sahabat saya keseluruhannya, mohon maaf, mungkin ada kesalahan saya sebelumnya. Pak Seladi, Bapak ini kan sudah memiliki profesi sebagai polisi. Apakah sudah sibuk gitu ya Pak? Bagaimana cara mengatur waktunya Pak, memiliki dua pekerjaan sekaligus? Iya, gini. Kan saya kalau memang nggak ada plottingan, misalnya tugas lain, kemudian tugas mendadak, atau ada tugas-tugas sebagai polisi untuk tugas lain, contohnya nge-post atau patroli atau tugas lainnya. Lepas dari itu, saya baru masuk ke tempat rosokan atau nyari sampah itu tadi. Jadi nggak ada kendala. Masalah waktu bisa diatur. Penting saya nggak sampai nyampur adukkan sama tugas saya, sama saya cari sampah. Baik Pak Seladi, ini kan dari tadi Bapak menyebut, terima kasih pimpinan, terima kasih. Berarti kan memang sudah ibaratnya dibeli dua restu. Dan sekarang kan Bapak terkenal nih Pak, di semua media ada nama Pak Seladi gitu kan. Sangat membanggakan sekali. Apa komentar dari pimpinan dan juga keluarga besar Anda Pak Seladi? Alhamdulillah dari Bapak saya atau senior saya, atasan saya, misalnya Mbak menanyakan seperti itu ya. Saya juga betul-betul mengucapkan terima kasih dengan adanya sudah dicanangkan, memberi contoh kepada masyarakat, pengayom. Nah ya, justru ini saya jalankan, otomatis contoh seperti ini mudah-mudahan sama masyarakat bisa ditiru ya. Atau bisa dimanfaatkan, oh iya kalau Pak Seladi gini kenapa sih saya nggak seperti Pak Seladi? Biar semuanya merasakan hasilnya rosokan ini seperti ini. Ya Pak Seladi, kalau boleh tahu nih, berapa sih Pak penghasilan Anda setiap bulan dari usaha sampingan ini Pak? Jadi, bisa kalau sehari ini, waktu itu saya cuma 25, waktu awalnya sampai 25 sampai 27 ribu. Tapi, saat ini Alhamdulillah saya per hari masih bisa mencapai 50 ribu atau 75. Jadi, tergantung kerja saya. Kalau saya kerjanya cepat, insya Allah bisa mencapai 75 per hari. Oh, baik. Berarti, apalagi sekarang sudah punya anak buah sendiri ya Pak Seladi ya. Berarti, lebih banyak insya Allah penghasilannya gitu ya Pak ya. Gini itu bukan anak buah, sama-sama ngambilnya sama-sama, sampai itu memang saja sama-sama. Dikumpulkan di tempat sampah itu, kemudian nanti carinya sendiri-sendiri. Jadi, tinggal misah-misahnya sendiri, kalau sudah dapat hasil, misalnya teman saya dapat hasil 1 kilo, ya itu diambil teman saya sendiri. Saya juga gitu, misalnya dapat 1 kilo, ya punya saya sendiri. Jadi, ngambilnya bersama-sama, waktu untuk proses ini, ya diambil sendiri-sendiri. Jadi, bukan anggota nih. Oh gitu. Berarti banyak sekali rekan-rekannya ya, yang semakin bersih lingkungan kita. Pak Seladi, tapi kalau untuk teman-teman atau rekan-rekan di kepolisian, apakah pernah bertanya, kenapa Pak Seladi memilih untuk menjadi pengurus sampah atau memilih kerja sampingan ini? Memang, Alhamdulillah ya, berkat dari teman-teman semuanya ya, banyak yang dukung. Karena apa, saya memang orangnya, mohon maaf, dia maka nggak bisa. Ya, kreatif. Ya, ada botol satu aja ya ambil, teman saya malah mendukung. Pak Lati ada botol, ada botol, kayak gitu. Jadi, Alhamdulillah, walaupun seperti itu, teman saya, semuanya aja yang di Malang Kota. Kalau ada kira-kira yang kurang pas. Pak Lati itu ada kardus diambil. Ya, Alhamdulillah, dibantu sama rekan-rekan. Walaupun gimana pun, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, rekan saya semuanya. Oke. Aku pernah dengar Pak Seladi bilang, Seladi itu singkatan dari selah-selah dadi. Benar gitu ya, Pak? Iya, 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 mohon maaf. Jadi, ini gini. Ada yang mengatakan, saya juga menyecakan terima kasih kepada bapak saya atau senior saya. Waktu itu Pak Kapores bilang, Pak Seladi, itu Pak Seladi itu istilahnya selamat di jalan, selamat di mana-mana. Demikian Bapak Kapores mengucapkan demikian Alhamdulillah. Ya, terima kasih, dan jadi waktu itu Bapak Kapores yang menemui saya, ya selamat Pak Seladi. Ya, ini pekerjaan ini bukan buruk, melainkan saya akui baik dari pimpinan enggak menyalahkan saya. Karena saya juga enggak menyalahi aturan, saya waktu dinas-dinas, jangan sampai saya dinas kemudian mulung sampah. Itu jangan. Jadi, pesannya Seladi ini kan polisi, mohon maaf. Polisi kan untuk milik seluruh Indonesia, keseluruhannya polisi. Jadi, yang jelas Pak Seladi ini ya miliknya polisi Republik Indonesia, tapi kalau sudah pakai baju polisi, mohon maaf. Tapi kalau sudah pakai, pakai seperti ini, kaos seperti ini, ini Pak Seladi pemulung temannya banyak sekali. Luar biasa, memang yang namanya nama itu doa ya. Benar, benar sekali. Dan apa nih, kalau Pak Seladi ini sudah menginspirasi banyak orang, apa pesan Pak Seladi kepada rekan-rekan di Polri dan juga di masyarakat? Ya, intinya gini, saya pesan penting saya sebagai polisi, ya ini mohon maaf, harus dituntut dengan sabar, tuwakal, berdoa dan usaha. Itu yang penting. Jadi, harus tuwakal menghadapi apa saja, rintangan apa saja, harus dihadapi dengan tuwakal. Ya. Oke, ini... Kemudian, kita sudah ikhlas, semuanya harus ikhlas. Saya di nasi ini juga ikhlas. Jika ada perintah apa saja, saya harus siap berangkat. Ya, apa yang suruh ngerjakan, Alhamdulillah, tetap saya kerjakan. Jadi, namanya siap, kita harus ikhlas, ditekuni. Ya, kalau dinas, mau dinas, sudah kedauluan dengan males, itu kan namanya setan. Kalah itu berarti saya. Nah, jadi semuanya pasti ada merasa itu. Ya, tapi Alhamdulillah, dengan adanya ini, saya terima kasih kepada Bapak saya, sinar saya, Bapak Kapores, Bapak Kasat, keseluruhannya Bapak-Bapak yang semuanya saja, mohon maaf, terima kasih atas dukungannya. Karena Seladi, melainkan bukan milik Seladi sendiri, melainkan Seladi adalah milik kita bersama Republik Indonesia, Polri khususnya. Baik, Pak Seladi, satu pertanyaan terakhir nih, Pak Seladi, singkat saja, Pak. Kalau misalnya rencana Pak Seladi ke depannya, Bapak ingin memperluas nggak sih, Pak, usaha pemilihan sampah ini kira-kira sampai sejauh apa gitu, Pak? Kalau nantinya Bapak akan pensiun dari kepolisian? Ya, gini, Pak Nisa atau Pak Anung, mohon maaf, sebetulnya cita-cita saya itu sudah dulu seperti itu. Tapi karena tempat, tempat saja ini kan dipinjami atau suruh memakai saja. Tapi gimana mau mengembangkan, sedangkan modal pun mohon maaf, terang-terangan saja hasilnya sampah ya berapa. Ya, mudah-mudahan, insya Allah kalau yang maha kuasa memberi rejeki sama saya, insya Allah saya mau mengembangkan. Kemudian inginnya orang-orang yang banyak di Malang itu mungkin yang nggak kerja, mau saya tampung, kalau yang mau ke tempat rosokan atau sampah, saya yang ngambil, saya suruh pila-pila, insya Allah nanti saya bisa yang beli, kemudian hasilnya bisa nggak keluar, kemudian saya beli sendiri, hasilnya bisa jangan sampai keluar untuk orang-orang yang nggak punya. Ini cita-cita saya menampung orang-orang yang nggak kerja, ini cita-cita saya. Cuma tergantung tempat-tempat saya nggak punya sampai saat ini. Oke, baik. Semoga ini didengar ya oleh pemerintah kota Malang, Bapak. Kami turut mendoakan di sini dan mungkin semua yang di rumah sedang menonton akan memberikan tempat untuk gratis untuk Pak Seladi membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman yang kurang beruntung di layara Malang ya, Pak. Amin. Terima kasih, Bapak Seladi sudah berbagi inspirasi untuk kita semua pagi ini. Sampai jumpa lagi, Pak Seladi. Kita doakan sukses selalu, Bapak. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih, Pak. Ini usaha ini, Pak. Ya, selamat pagi. Mohon maaf. Jadi, sesuai keinginan saya. Karena ini pekerjaan sampingan. Ya, Alhamdulillah, saya terima kasih kepada sebelumnya, kepada Bapak Sinor saya, pimpinan saya, saya sebagai polisi dituntut dengan kesabaran, tekun, disiplin. Itu waktu saya jalani. Kemudian, dengan adanya ini, saya terima kasih pimpinan saya, keseluruhan sinor saya, memberi kesempatan supaya masyarakat keseluruhan biar mengetahui apa sampingan saya. Ya, memang kesempatan saya itu adalah perosok ini atau pemuhut sampah ini, itu memang selirik semuanya itu laku. Jadi, saya milih inilah yang kira-kira rejeki yang sudah dibuang, saya ambil kembali. Rejeki yang sudah tidak laku, tapi ternyata bisa diuangkan. Nah, Pak, setelah dibolehkan cerita awal mulanya kepada kami, bagaimana sih awal mulanya Bapak menjadi pemulung ini, Pak? Bekerja sampingan sebagai pemulung sampah-sampah ini. Ini, asal mulianya gini, saya dulu tahun sekian itu memang pernah terbelit sama hutang. Sedangkan saya tidak punya kepikiran lain-lain, maaf. Ya, saya terima kasih sekali dengan atas kedidian dari pimpinan saya, komandan saya, keseluruhan. Saya tidak sampai tegoyah dengan adanya terhempit masalah ekonomi. Jadi, saya cari yang lain saja, mungkin di sana kan masih ada. Sampah-sampah yang berserakan ini saya kumpulkan untuk membayar cicilan hutang saya, supaya saya tidak punya tanggungan. Jadi, saya kumpulkan sampai itu, sampai sudah kumpul di keseluruhan, baru saya pila-pila, kemudian saya lempar ke pengepul itu. Oke, baik Pak Seladi ini berarti pikiran kreatif Pak Seladi muncul seketika gitu ya. Ketika apa yang bisa dijalanin, Pak? Tapi aku penasaran ya, Pak. Pernah merasa malu tidak sih, Pak, untuk menjalani usaha seperti ini, Pak? Sudara-sudara, rekan saya semuanya. Oke. Aku pernah dengar Pak Seladi bilang, Seladi itu singkatan dari Selah-Selah Dadi. Benar gitu ya, Pak? Iya, iya, iya. Mohon maaf. Jadi, ini gini. Ada yang mengatakan, saya juga menyebutkan terima kasih kepada bapak saya atau senior saya. Ya, waktu itu Pak Kapolres bilang, Pak Seladi, itu Pak Seladi itu istilahnya selamat di jalan, selamat di mana-mana. Demikian Bapak Kapolres mengucapkan demikian Alhamdulillah. Ya, terima kasih, Dad. Jadi, waktu itu Bapak Kapolres yang menemui saya, ya, selamat Pak Seladi. Ya, ini pekerjaan ini bukan buruk, Malainkan saya akui baik, Jadi, pimpinan tidak menyalahkan saya, Karena saya juga tidak menyalahi aturan, Saya waktu dinas-dinas, Jangan sampai saya dinas, kemudian mulung sampah. Itu jangan. Jadi, pesannya, Seladi ini kan polisi, Mohon maaf. Polisi kan untuk milik seluruh Indonesia, Keseluruhannya polisi. Jadi, yang jelas Pak Seladi ini ya miliknya polisi Republik Indonesia, Tapi kalau sudah pakai baju polisi, Mohon maaf. Tapi kalau sudah pakai seperti ini, Kalau seperti ini, Ini Pak Seladi pemulung temannya banyak sekali. Luar biasa. Memang yang namanya nama itu doa, ya. Benar, benar sekali. Dan, apa nih, Kalau Pak Seladi ini sudah menginspirasi banyak orang, Apa pesan Pak Seladi kepada rekan-rekan di Polri, Dan juga di masyarakat, untuk masyarakat? Ya, intinya gini, Saya pesan penting, Saya sebagai polisi, Ya, Ini mohon maaf, Harus dituntut dengan sabar, Tualkar, Berdoa, Dan usaha. Itu yang penting. Jadi, harus tuwakal menghadapi apa saja, Rintangan apa saja, Harus dihadapi dengan tuwakal. Ya. Oke, ini... Kemudian, kita sudah ikhlas. Semuanya harus ikhlas. Saya, Dinas ini, juga ikhlas. Jika ada perintah apa saja, Saya harus siap berangkat. Apa yang suruh ngerjakan. Di seorang polisi di kota Malang, Relah bekerja sampingan menjadi seorang pemulung. Iya, dan semua itu dilakukannya, Demi menafkai keluarganya dengan uang halal. Beginilah aktivitas di sebuah rumah kosong di jalan Dr. Wahidin Malang yang menjadi pusat pemilahan sampah. Para pemulung dari stasiun besar kota Malang menyetor sampah ke lokasi ini, sementara beberapa orang sibuk memilah-milah sampah. Siapa sangka, salah satu pemulung yang bekerja di tempat ini adalah Bribka Seladi, anggota unit lalu lintas Polres Kota Malang. Seladi dibantu oleh putusnya putranya, Dimas Wicaksono. Sepuluh tahun sudah, Seladi menekuni pekerjaan sampingan ini untuk menambah penghasilannya. Ya mendukung, karena enggak merugikan kota siapapun. Parang yang sudah sebuang, diambil. Ketika ada orang yang menganggap remeh pekerjaan Bapak, Bapak seperti apa? Saya enggak mengiru, Pak Mas. Putra keduanya, Dimas Wicaksono mengaku bangga dengan pekerjaan ayahnya sebagai pemulung. Dimas juga bertekad untuk mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang polisi. Kan banyak orang yang berpandangan kalau polisi itu enggak baik. Tapi di sini ayah menunjukkan bahwa polisi itu masih ada, polisi yang benar-benar baik itu masih ada. Kesederhanaan juga tampak saat Bribka Seladi menjalankan tugas sebagai anggota polisi yang sehari-hari mengatur lalu lintas di jalan protokol Kota Malang. Sebuah sepeda ontel menjadi sarana transportasi andalannya selama bertugas sejak 38 tahun lalu. Warga sekitar berharap kesederhanaan Bribka Seladi bisa menjadi teladan bagi masyarakat dan aparat kepolisian lainnya. Abul Malik, Malang. Bribka Seladi anggota polisi di Polres Malang Kota layak dijadikan teladan. Demi mendapatkan uang sampingan, ia menyambi pekerjaan menjadi pengumpul sampah. Selain bisa mendapatkan uang halal, pria berusia 57 tahun ini juga membantu dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Benar sekali, Nisa. Bagaimana kira-kira awalnya Bribka Seladi ini menekuni pekerjaan yang dianggap sebagai usaha sampingan ya? Saat ini telah bersama kami Bribka Seladi di Kota Malang. Pak Seladi, selamat pagi Bapak. Pak, mau tahu dong Pak ini sebenarnya apa sih, ya, apa yang membuat Bapak akhirnya pertama kali kepikiran Pak untuk menjalani? Contoh seperti ini mudah-mudahan sama masyarakat bisa ditiru ya atau bisa dimanfaatkan. Oh iya, kalau Pak Seladi gini kenapa sih saya gak seperti Pak Seladi? ya, biar semuanya merasakan hasilnya rosokan ini seperti ini. Ya, Pak Seladi, kalau boleh tahu nih berapa sih Pak penghasilan Anda setiap bulan dari usaha sampingan ini, Pak? Jadi, bisa kalau sehari ini waktu itu saya cuma 25 waktu awalnya sampai 25 sampai 27 ribu tapi saat ini Alhamdulillah saya per hari masih bisa mencapai 50 ribu atau 75 jadi tergantung kerja saya kalau saya kerjanya cepat insya Allah bisa mencapai 75 per hari. Oh, baik. Berarti, apalagi sekarang udah punya anak buah sendiri ya Pak Seladi ya berarti lebih banyak insya Allah penghasilannya gitu ya Pak ya? ini itu bukan anak buah sama-sama ngambilnya sama-sama sampah itu memang saja sama-sama dikumpulkan di tempat sampah itu kemudian nanti carinya sendiri-sendiri jadi tinggal misah-misah saya sendiri kalau sudah dapat hasil misalnya teman saya dapat hasil 1 kilo ya itu diambil teman saya sendiri saya juga gitu misalnya dapat 1 kilo ya punya saya sendiri jadi ngambilnya bersama-sama waktu untuk meroses ini ya diambil sendiri-sendiri jadi bukan anggota nih anak buah bukan berarti banyak sekali rekan-rekannya ya semakin bersih lingkungan kita Pak Seladi, tapi kalau untuk teman-teman atau rekan-rekan di kepolisian apakah pernah bertanya kenapa Pak Seladi memilih untuk menjadi pengusaha atau memilih ini ya Pak kerja sampingan ini? memang Alhamdulillah ya berkat dari teman-teman semuanya ya banyak yang dukung karena Pak saya memang orangnya mohon maaf diam maka enggak bisa ya kreatif ya ada botol satu aja ya ambil teman saya malah mendukung Pak Seladi ada botol ada botol ya Alhamdulillah walaupun seperti itu teman saya semuanya aja yang di Malang Kota kalau ada kira-kira yang kurang pas Pak Seladi itu ada kardus diambil ya Alhamdulillah dibantu sama rekan-rekan walaupun gimana pun saya mengucapkan terima kasih kepada ya enggak yang jelas semuanya tergantung ya kalau saya ini karena dengan adanya saya sudah terlatih seperti itu Alhamdulillah rasa malu atau rasa gengsi saya enggak ada jadi memang keadaan saya seperti itu tidak usah malu atau tidak usah gengsi penting sesuai anjuran dari pimpinan saya penting enggak korupsi enggak merugikan masyarakat orang lain Alhamdulillah saya juga terima kasih kepada Bapak kita pimpinan keseluruhan dari yang mendukung saya Alhamdulillah Bapak pimpinan saya senior saya keseluruhan aja polisi sahabat saya keseluruhannya mohon maaf mungkin ada kesalahan saya sebelumnya Pak Sladi Bapak ini kan sudah memiliki profesi sebagai polisi apakah sudah sibuk gitu ya Pak bagaimana cara mengatur waktunya Pak memiliki dua pekerjaan sekaligus iya iya gini kan saya kalau memang enggak ada plottingan misalnya tugas lain kemudian tugas mendadak atau ada tugas-tugas sebagai polisi untuk tugas lain contohnya nge-post atau patroli atau tugas lainnya lepas dari itu saya baru masuk ke tempat rosokan atau nyari sampah itu tadi jadi enggak ada kendala masalah waktu bisa diatur penting saya enggak sampai nyampur adukkan sama tugas saya sama saya cari sampah baik Pak Sladi ini kan dari tadi Bapak menyebut terima kasih pimpinan terima kasih berarti kan memang sudah ibaratnya dibeli 200 dan sekarang kan Bapak terkenal di semua media ada nama Pak Sladi sangat membanggakan sekali apa komentar dari pimpinan dan juga keluarga besar Anda Pak Sladi Alhamdulillah dari Bapak saya atau senior saya atasan saya misalnya Mbak menanyakan seperti itu saya juga betul-betul mengucapkan terima kasih dengan adanya sudah dicanangkan memberi contoh kepada masyarakat pengayom justru ini saya jalankan otomatis selamat menikmati